Ya, usai terpilih sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2015-2020 tadi malam, serah terima jabatan dilakukan oleh Din Samsudin kepada Ketua Umum terpilih Haidar Nasir. Prosesi serah terima jabatan Ketua Umum PP Muhammadiyah siang ini dihadiri seluruh muktamirin. Din Samsudin yang telah memimpin Muhammadiyah selama dua periode, resmi menyerahkan estafet kepemimpinan kepada Haidar Nasir sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2015-2020. Selain menjalankan program yang telah ada, Haidar Nasir juga akan memperkuat potensi ekonomi Muhammadiyah untuk kesejahteraan umat. Jelang penutupan muktamar, petugas BRIMOP Polda Sulawesi Selatan bersenjata lengkap disiagakan di sekitar lokasi karena Wakil Presiden Yusuf Kala akan resmi menutup muktamar Muhammadiyah ke-47. Terima kasih. Terima kasih.